Hi guys, kembali lagi di Emerus World Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di restoran Perancis dengan si ganteng Kak Andika Wirawan Jadi hari ini aku tuh mau ngekepoin kamu loh Soalnya denger-dengar, gosip-gosip, kebar burung Lifestyle cabin crew Emerus itu mewah, bener gak sih? Yang seperti kita tau kan, Kak Andika itu seneng banget kayak afternoon tea Terus ngopi-ngopi di cafe, sedangkan kan harga di Dubai itu kan rata-rata mahal ya Kalo di compare di Indonesia ya Kok bisa kalo cabin crew afford lifestyle yang lumayan kalo dibandingin di Indonesia Lumayan mewah Apa sih rahasianya? Mungkin ada tipsnya gimana cara saving money supaya bisa maintain lifestyle? Kita kepoin dia Boleh Silahkan Jadi Jadi Cabin crew lifestyle-nya banyak sebenernya Depends on each individual Ada yang suka party, ada yang suka outdoor activities Kayak ke beach, water sports, ada yang suka gym freak Ada yang suka cuma nyatai-nyatai, afternoon tea cantik, ngopi-ngopi cantik Semua itu tergantung orangnya dan tergantung umurnya ya Kalo aku pribadi aku lebih suka ngopi-ngopi, afternoon tea atau lunch Yang melibatkan makanan dan minuman ya, Bo? Betul, gitu Dan ya betul Selain cost of living di Dubai itu jauh lebih mahal dibanding di Indo Kayak makanan, even coffee pun lebih mahal juga dibanding Indo Pahal banget, kayak misalnya standar yang Starbucks aja ya Aku kan pencinta Starbucks nih Kak Aku tuh suka banget yang namanya minum ice americano Kalo di Jakarta itu aku beli yang ukuran apa ya namanya? Fenty Fenty ya, yang paling besar apa tuh? Fenty ya? Pokoknya itu sekitar 50 ribuan ya kalo yang untuk ice americano Sedangkan kalo di sini itu 80-90 ribu itu ukuran yang regular ya? Yang apa? Fenty ya? Fenty ya, pokoknya yang segera Pokoknya paling kecil atau regular Itu jadi bedanya aja dari situ udah keliatan jomplang banget gitu Dan itu cuma Starbucks Cafe-cafe lain jauh lebih mahal Iya, itu Starbucks di sini standar ya Kak ya? Maksudnya bukan sesuatu yang mewah gitu Jadi kayak kopi biasa gitu Sedang kalo di Jakarta lumayan ya maksudnya Oh minum Starbucks ya lumayan lah ya gitu Tapi kalo di Dubai itu Apa sih yang bikin cabin crew Can afford that kind of lifestyle As an emirates cabin crew? Karena kita punya kartu sakti Jadi Kartu sakti guys In general aja As an emirates staff Gak harus cabin crew Kita dapet kartu yang namanya platinum card Tapi selama pandemic itu kita gak megang cardnya secara physically Jadi kita ada aplikasinya Jadi setiap kita mau avail discountnya Kita tunjukin aplikasinya itu Jadi melalui online ya? Online ya Dengan muka kita dan ada staff number kita Dan itu untuk Pakai barcode kali ya? Skin barcode ya? Ada QR code nya betul Itu untuk emirates staff in general Dan itu discountnya Gila banget guys Iya Iya dan Apa ya Gak cuma makanan dan minuman aja Jadi ada retail shops Ada cosmetics Even kayak Ice cream, bubble tea Bubble tea pun Ya Basically in most places Wow You will get discount with platinum cards ya Betul Dan yang bagusnya lagi Kak Aku kan udah ex cabin crew Tapi suami aku masih aktif di emirates airlines Dan aku sebagai spouse dari emirates cabin crew Aku masih bisa menikmati yang namanya Semua fasilitas diskon di platinum card ini Jadi bener-bener yang totalitas banget ya Kak Jadi aku tetep walaupun aku sekarang ibu rumah tangga Aku masih bisa menikmati fasilitas di platinum card ini Dan ini bukan yang Bukan kaleng-kaleng ya Kak Ya maksudnya kayak kita Bukan kaleng-kaleng ini beneran Jadi misalnya gini For example kita afternoon tea di mana ya Di hotel bintang 5 ya Kayak misalnya kemarin aku sama Kak Anugrah Satu orang itu 150 dirham Tapi kita dapet discount Jadi jatuhnya itu cuma 100 dirham Kita dapet discount tuh yang hampir 40% ya kurang lebih Dan itu lumayan banget It's such a big difference Iya gak Kak? Iya betul banget Dan Makan Kak Biar selesai Oh iya Iya Kok gak malu Jadi Iya Disconnya itu sangat Buat lumayan Dan Gak cuma 20% Atau 30% Bahkan beberapa tempat tuh Sampai 50-60% Gitu Untuk yang platinum Dan Satu lagi Buat Cabin Crew Khusus buat cabin crewnya Khusus buat cabin crewnya Kita dapet tambahan kartu Namanya Face Card Untuk Emirates Cabin Crew Dan itu lebih sebti Lebih ajaib Lebih ajaib Karena gak cuma dapet diskon aja Tapi kita juga bisa dapet free Free Akses Free Entrance Ke beberapa klub Klubnya juga gak yang Kaleng-kaleng Ya guys Klubnya bener-bener yang Club Mewah Betul yang high-end club Terus juga Health Club Gym Kayak gitu Terus ada juga Menurut aku ya Selain free entrance Ada nilai prestigiusnya ya Kak Kalau kita punya Face Card Kayaknya kebangga disini Nih gue Face Card gitu loh Bukan kaleng-kaleng Kan gini apa Jelek-jelek gini Pernah bekas jadi cabin crew Jadi ngerasain gitu loh Iya betul banget Jadi kalau Face Card itu Iya jauh lebih sakti Daripada Platinum Card Cuma dia lebih spesifik ke Mungkin health club Terus sama club Lounge Sementara Platinum tuh Lebih wide selectionnya Lebih General Lebih Lebih banyak Lebih banyak Betul Jadi contoh hari ini ya Kita ke restoran Perancis Sebelum berangkat Kita cek dulu Iya sebelum janjian Aku sama Kaknya gini Cari yang diskonnya paling gede Kita suka banget yang namanya diskon Paling gede Sebanyak-banyaknya gitu Semakin besar diskonnya Semakin bagus Karena aku pikir Kenapa enggak gitu loh Kalau kalian dapat fasilitas Diskon dan kalian bisa memilih Ya carilah yang paling gede Ya diskonnya Betul harus gitu Harus manfaatin benefit yang ada dong Jadi dimaksimalkan ya Kak Betul banget Apalagi sekarang kan During pandemi Penghasilan kita juga Enggak sebanyak dulu mungkin We're flight-nya juga Enggak sebanyak dulu ya Kak Betul Makanya Kita harus pintar-pintar Untuk spend Smart spending sih Betul Dan kita ada fasilitas ini Jadi why not dipakai Kita cuma harus Take few more time To browse Jadi cari-cari restoran Berapa menit Ngecek-ngecek Ada diskon Dan diskonnya berapa Kita tambah dingin Betul banget Jadi kemarin Aku tuh nyari-nyari tempat Dan aku dapetin tempat ini Tapi berdasarkan review Memang orang-orang bilang Lumayan mahal Harganya Untuk ini Ini tuh restoran Perancis Di daerah Blue Waters Di Dubai Memang in general Harganya lumayan mahal ya Kak Ya Daerah sini emang Pas aku lihat harganya Lumayan mahal Aku lihat dong Di Platinum Offers Ternyata Di tempat ini Menawarkan fasilitas 40% diskon Buat Emirates Staff Jadi makanya Aku langsung aja Kesini Jadi nanti Kita mau kupas Apa aja yang kita pesen Total billnya berapa Nanti kita convert Ke rupiah Terus nanti Setelah di diskon Kita kasih lihat juga Berapa setelah di diskon Dan berapa banyak Kita menghematkan Pada kepo nih Kak Berapa sih biaya Cafe di Dubai Berapa sih biaya Biaya ngopi Atau after nanti Jadi pengen banget Mereka tuh ngupas Pesen apa Harganya berapa Dapet apa Totalnya berapa Mereka tuh penasaran Kak Gimana Kak Iya Jadi ntar kita Bakal kasih lihat Apa yang kita pesen Apa yang kita makan Terus Berapa total Harganya Dan Berapa diskon Yang kita dapet Dari Platinum Car itu Jadi Berapa yang kita bisa Save dari itu Jadi kalian bakalan Dapet informasi Bener-bener yang akurat Gitu loh Jadi Ngopi Atau ngebrunch Atau Afternoon tea Di Dubai itu Roughly Kira-kira Abis berapa gitu loh Sekali kita Hangout Ya Cara kita ya Cara kita ya Cara kita Maksud aku gini loh Soalnya buat kalian Comparison Nanti kalau kalian Udah jadi cabin crew Di sini kan Siapa tau ya Para wannabe Pengen jadi cabin crew Terus kalian dapet Pekerjaan jadi Emirates Airlines cabin crew Jadi bisa Roughly ada gambaran Gitu ya gak sih kak Betul Betul banget Oke Kita langsung cek Makanannya ya Jadi hasil kita Ngelunch hari ini Dengan harga 149 dirham rupiah Eh 149 dirham Itu belum di diskon ya guys Kita hitung Kita dapet apa aja Cheese Camember cheese Chicken strips Sliders Sliders Dua sandwiches Dan dessert Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kita dapet 9 macam makanan Untuk 2 orang Jadi menurut aku sih Sensibel ya harganya ya Maksudnya walaupun Kalau dibandingin di Indonesia Iya sih Pastilah mahal ya Kalau untuk ukuran Indonesia Tapi menurut aku Untuk ukuran Dubai Harga segini itu Lumayan terjangkau Plus ditambah diskon Itu terjangkau banget Gitu loh Tapi nanti Kita juga mau pesen dessert Seperti yang aku tadi Udah jelasin Terus kita juga pesen kopi Mungkin kita mau pesen Yang lainnya Nanti di total semua Kita lihat Kita bakalan bangkrut Berapa miliar ya Oke Sekarang Kak Andika Mau nyobain Camember cheese-nya Jadi camember cheese-nya ini Asalnya dari Perancis ya kak ya It's a French cheese Di fried gitu ya Ini kak ini di deep fried Deep fried ya Isinya gimana kak? Soft gitu ya? Isinya Sebentar kita coba ya Kita kasih maunya sedikit Oke Gimana rasanya? Hmm Enak? Enak? Enak Kayak gimana sih rasanya? Rasanya kayak Kayak cheese gitu? Kayak asin-asin Buri Asin banget gak? Gak terlalu asin Oh gak terlalu asin Tapi enak ya? Enak Ada yang kurang kak Satu kak? Apa tuh? Red wine Tapi haramnya kita gak minim alkohol Sama Oke semua Waktunya kita Bayar-bayar Oh iya Tadi juga kita pesen-pesen lagi ya kak ya Kita pesen Dessert Apa? Berry tart Kemudian kita pesen Apa? Sparkling water Yang besar Jadi total makanannya Tadi kita makan Oh iya Sama kita minum Cappuccino Sama satu Spanish latte Jadi total makanannya 197 dirham Minumnya 76 dirham Di total Jadi kita harus bayar Berapa kak? Tadi kak Tadi di total itu 197 273 dirham Jadi total Kita harus bayar berapa? 273 dirham 273 dirham Which is Itu sekitar Berapa tuh kak? Dihitung dulu bentar ya Biar akurat Soalnya nanti Kalau ini Nggak akurat kan Nggak tahu Kita hemat berapa 1,1 juta rupiah 1 juta 100 ribu rupiah Ribet ye Belibet Jadi 1 juta 100 ribu Rupiah 100 ribu rupiah Oke 1,1 juta Harus kita bayar Untuk makan siang Jadi tadi kita makan 1 platter Snack platter Untuk berdua 1 dessert Dan 3 minuman Kemudian Ini dia The most important part The most exciting part I know Kita dapat diskon 40% Jadi berapa nih kak? Diskonnya Jadi Dari 273 Dikurangin Diskaun 40% Diskaunnya berapa Jadi diskonnya Jadi 109 dirham Itu Sekitar 400 ribu rupiah Gila banget kan Jadi Kita makan 1,1 juta Tapi Diskaunnya itu 400 ribu rupiah Jadi 40% Jadi Total yang harus Kita bayar itu Adalah 175 dirham Which is berapa kak? Hitung lagi ya Pakai kalkulator Maklum ya guys Cuma sekitar 600 700 ribu lah Jadi Dari 1,1 juta Kita bayar Lunch Sebanyak 700 ribu rupiah Jadi Diskaunnya itu 400 ribu rupiah Lumayan banget ya kak ya Tapi Kalau menurut kakak Kalau untuk ukuran Indonesia Buat nge-lunch Berdua dengan sebanyak ini Mahal atau murah? Tetap mahal Cuma Masih affordable lah Dan kalau untuk ukuran disini Itu oke banget Harganya Oke banget harganya Jadi kalau ukuran di Dubai itu Segini harga terjangkau ya kak ya Mungkin kalau di Indonesia Lumayan mahal gitu Tapi kan Kembali lagi Penghasilannya juga lumayan Jadi pengeluarannya juga sesuai Kalau di Indonesia kan mungkin Lebih murah juga Tapi pengeluarannya juga sesuai gitu Jadi Balance ya kak ya Betul banget ya Oke Jadi kan sekarang kita bahas Tentang Harga Berapa sih yang banyak Yang mesti kita keluarin Kalau Spend Kalau kita hangout di restoran Perancis kayak gini Atau di cafe-cafe yang Yang lumayan bagus lah ya Jadi sekitar seginilah Standarnya dengan diskaun Tapi nanti next timenya Aku mau Geret ke Andika sama aku Kalau kamu mau Kita cobain Tempat-tempat yang murah juga Jadi kita jangan yang Ketempat mahal aja gitu Gimana menurut kamu? Mau Sik Jadi kita cari tempat-tempat Yang bener-bener harganya Hampir mirip-mirip di Indonesia Tapi kualitas makanannya Oke Gimana kak? Kamu pernah denger ini gak sih Restoran Ethiopia itu Yang enak dan murah Yang di Karama Masih ada gak sih? Masih ada Gimana next time kita ke restoran Yeay Asik Yaudah kalau gitu Anyway Thank you so much for watching Kalau kalian ada ide Atau komentar Atau Kritikan apa aja Aku tampung ya Terus dari ke Andika gimana? Dari aku Ya Begitu aja Untuk sharingnya Tentang Apa sih Makanan Lifestyle Terutama Ya Tentang makanannya Nongkrong-nongkrongnya Di restoran Atau di cafe Terus Gimana sih kita pilih restorannya Terus Diskon Apa aja yang kita dapet Kayak gitu Jadi nanti Next time juga kita Akan bahas Topik-topik serupa Kayak gini Tapi gak selalu di tempat mahal ya Nanti kita coba tempat yang terjangkau ya Terjangkau yang lebih affordable Oke makasih Kak Andika I'll see you next time Bye-bye Bye Bye